Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita diberikan anugerah pengasihan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka patutlah kita bersyukur atas anugerah pemberian Tuhan ini. Firman Tuhan pada hari terambil dari 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28 demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepada aku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada seorang anak bernama Andi, ia berumur 6 tahun, ia sedang senang-senangnya bermain. Suatu hari ayahnya pulang dari tugas membawa boneka Ultraman dan Andi merasa sangat senang diberikan mainan baru, apalagi boneka Ultraman ini adalah yang terbaru yang ia sukai dan belum pernah ia miliki. Kemana pun mainan itu dibawa, ketika sekolah dibawa, bahkan sepulang sekolah ia langsung bermain boneka itu. Ketika tidak tidur, mainan tadi juga dibawa di sebelah tempat tidurnya. Ruli, teman Andi bermain ke rumahnya, melihat ada mainan baru, ia hendak meminjam mainan baru Andi, tetapi Andi enggan meminjamkan mainan tersebut kepada Ruli, dan akhirnya Ruli menangis karenanya. Kadang-kadang, seperti halnya anak kecil, barang atau apapun yang ada pada kita, kita anggap sebagai milik kita. Orang lain tidak diperkenankan untuk meminjam, apalagi meminta apa yang menjadi milik kita. Tetapi pemikiran Hana berbeda dengan pemikiran kita. Hana yang sudah menanti-nantikan memiliki anak, diberikan anak oleh Tuhan, Tetapi Hana tidak merasa bahwa anak tersebut adalah miliknya sendiri. Hana menghayati bahwa anak tersebut adalah milik Tuhan. Kesaksian ini juga muncul dari Maria. Dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 56, Maria merasa beruntung oleh karena menjadi sarana berkat dari Tuhan untuk seluruh umat. Ibu Maria merasa bahwa hal itu bukan dikarenakan kesalahannya, Melainkan oleh karena Tuhanlah yang menghendaki. Jika kita memiliki barang, pemampuan atau apapun, sesungguhnya itu adalah semua milik Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita persembahkan kembali untuk Tuhan, Sehingga dapat menjadi sumber berkat untuk sesama kita. Mari, apapun yang kita punyai, biarlah itu dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan tolong kami agar kami memahami bahwa apa yang kami miliki adalah sejatinya dari Tuhan, Dan patutlah kami kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. 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 Amin.